Halo guys, balik lagi sama gue Ken Jadi di game Pokemon Sword and Shield kali ini Gue mau bikin episode tentang caranya breeding guys Nah, gimana sih cara breeding yang benar Dan gimana juga tips and tricknya supaya dapet IV yang bagus Atau gimana caranya supaya nahan naturenya Supaya naturenya gak berubah Jadi daripada banyak bahasa kasih lagi Yuk kita langsung aja cek gimana cara-caranya Jadi pertama-tama kalian harus ke kota Churchchester Nih, lokasinya di dekat route 8 dan route 9 Ya, setelah itu kalian masuk ke hotel Naik ke lift Langsung aja naik ke lift ya guys Setelah itu masuk ke pintu yang ada disini guys Nah, setelah kalian masuk sini kalian bakal lihat polisi Disini namanya Morimoto Nah, kalian ngomong aja sama dia Nanti kalian ngelawan dia nih guys 6 lawan 6 Pokemon Jadi kalian siapin Pokemon terbaik kalian Biasanya sih range levelnya 60-65an guys Terus nanti setelah kalian berhasil ngelawan dia Kalian akan mendapatkan item Namanya Oval Charm ini guys Nih, kegunaannya itu Untuk menaikkan chance Pokemon X being found Pokemon X-nya ditemukan di nursery itu guys Nah, setelah kalian mendapatkan item tersebut Kalian langsung pergi aja guys Ke kota Hammerlock Nah, disini kalian harus punya battle point guys Battle point itu sih biasanya kalian bisa dapat dari battle tower Nah, cuman buat buka battle towernya Kalian harus tamatin game ini dulu guys Nih, kalian langsung ngomong aja Dia ada di bawah Nah, nih Destiny Note Harganya 10 battle point doang guys Itu biasanya sih 5 kali menang ya di battle tower Karena 1 kali menang biasanya dapet 2 Tapi kalau kalian gak menang 5 kali Biasanya dapet 25 Karena dapet bonus naik Tire lah Setelah kalian beli dari sini Note Kalian harus punya Everstone Kalian langsung buka town map lagi Nah, ini di dekat road 4 Ada dekat yang gym pertama guys Turfield nama kotanya Nah, sampai di Turfield Kita langsung jalan aja ke tempat Everstone nya guys Kalian langsung jalan ke sini Nah, nanti disini kalian bisa dapet Everstone nya guys Dia ada nyala-nyala bintang-bintang gitu Langsung kalian pencet aja Nanti kalian dapet Everstone Everstone itu yang kayak begini nih guys Saya kasih lihat ya Nah, ini Everstone itu kayak gini guys Setelah kalian dapet 3 item tersebut Kalian balik lagi ke Nursery nya Nah, Nursery nya itu saya sih biasanya di Sini nih Di Bridgefield Kalian langsung teleport aja guys Kalian kalau mau buka teleport kesana Atau taksi kesana Kalian mesti ngomong sama NPC disana dulu guys Ngomong ke Nursery nya kayaknya Setelah itu kalian ngomong ke Nursery yang ada disini Nah, itu tadi Kalian tinggal tinggal disitu guys Minimal level nya itu Kurang lebih 30-40 lah guys Kalau mau aman 40-40 aja Itu udah pasti bisa bertelur guys Nah, kalian tinggal monderman dirai disini Nungguin sampai dia bertelur Oh iya Tips berikutnya Kalian harus masukin Elemen fire Biasanya sih saya pakai kolosal Terus sisanya masukin Ya, kolor tulor nya semua masukin semua Ke party Jadi tadi itu Lapras nya kalian kasih Everstone Kalau kalian mau tahan nature nya Dan Ditto nya Kalian kasih Destiny Note Supaya IV nya ngikutin Kurang lebih kayak Ditto lah Kayak misalkan Ditto kalian IV5 Kalian bisa dapat IV4 Gitu Kalau misalkan IV6 Biasanya rata-rata IV5 Tapi kalau bisa dapat IV6 bagus Terus Yaudah kalian nanti Setelah itu Tinggal muter-muter ya guys Sampai keluarin atas Dan sampai Tangannya nyenang lagi Kalian balik lagi Bukan norserinya Ngambil keluarnya Abis itu Muter lagi Ntar kalau norserinya udah nyenang lagi Balik lagi Ya gitu Terus aja guys Sampai kalian mau dapat IV Atau dapat nature Atau misalkan Dapat shiny pokemon mungkin Yang kalian mau Jadi pokemon api yang tadi dimasukin itu Gunanya supaya Lebih cepat nature him then guys Lumayan dapetin wats kan Buat nanti ditukar wishing fish Gila Itu Hans No lap Lagi no lap Lagi no lap dia Nah Han pokemon terus Nih kalau ada yang nyala-nyala jalan Kalian anduin guys Kadang ada item bagus gitu Aku sudah menerima Tengah 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 Nah, nanti kalau udah ada reset off kayak gitu guys, itu berarti introarnya udah mau nge-file sih. Tidak bisa, ya tidak mungkin sih, sudah biasa. Terima kasih telah menonton. hai 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 jadi setelah kalian kalau misalkan kalian pakai Everstone ke Pokemon yang kalian mau breed itu dia nature-nya bakal ditahan guys misalkan kalian punya adaman atau kalian punya modus dia bakal jadinya modus lagi atau adaman lagi gitu Nah terus kegunaannya Destiny waktu itu apa sih Nah kegunaannya itu kalian lihat sendiri nih if-nya karena tadi dito saya if-nya 6 jadi kurang lebih dapetnya tuh IV-5 kalau misalkan bisa dapet IV-6 ya lah berarti bagus cuman chancenya lumayan kecil guys buat dapetin perfect IV itu oke guys mungkin sampai situ dulu aja untuk video gua kali ini kalau kalian suka videonya please leave like and share videonya dan jangan lupa subscribe ya guys see you in the next video bye bye hai 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 hai